Mas Gianto, ini kan teman-teman di kebohon saya Jogja, ini kan Mas Gianto dikenal master kinkit ini. Mungkin bisa ngasih alasan Mas Gianto kenapa senang kinkit, kelebihannya mungkin dibandingkan jenis yang lain. Kalau kinkit itu sponnya kuat ya? Kuat. Pertumbuhan juga lambat, jadi jarang-jarang sekalian ada orang yang mau berdaya kinkit, tantangan lah menurut saya. Untuk karakter pohonnya sendiri kelebihannya menurut Mas Gianto? Ya tuh, dia batangnya kuat, kalau udah hidup di pot, nggak mudah mati. Bandel ya? Iya, bandel sekali. Kayak serut lah. Kayak serut juga? Ya, serut juga kuat. Nah, untuk kinkit sendiri kan ada, sekarang masih ada di alam gitu ya Mas Gianto yang dongkelan. Nah, kalau misalnya untuk dongkelan Mas Gianto, entah dari ground atau dari alam, pertama pakai media apa Mas Gianto? Kalau kita dongkelnya di alamnya medianya pasir, udah kita nggak usah bawa mediannya nggak apa-apa. Nah, kalau dia di tanah, mungkin dikasih tanah sedikit. Kalau misalnya di ground, dari ground ya? Iya, dari ground ya. Berarti tanahnya kita ikutkan? Iya, kita ikutkan. Oh, lebih baik seperti itu? Iya, itu lebih aman. Lebih aman. Kalau di pasir, medianya pasir itu, nggak usah pakai anu, tapi kita nanamnya juga pakai medianya pasir juga. Iya, pakai pasir. Kinkit paling aman media pasir. Aman ya? Iya. Nah, itu misalnya baru dongkelan itu, biasanya baru yakin itu hidup, itu sekitar umur berapa Mas Gianto? Maksudnya mulai digarap gitu, disarankan sekitar umur berapa atau tandanya seperti apa? Biasanya malah itu, kalau udah dia tumbuh sehat, ya titik tumbuhnya udah kuat itu, bisa dipegang, bisa digarap. Nunggu tua dulu cabangnya? Jangan sampai tua, kalau tua nggak bisa ditekuk. Oh, malah aja kan sampai tua? Iya, kalau tua nggak bisa ditekuk. Oh, begitu. Kalau kinkit. Nggak kinkit ya? Iya. Untuk kinkit yang udah mapan di pot Mas Gianto, itu pakai media apa, sarannya Mas Gianto? Pasir Malang saja sama Dekastar itu cukup. Itu te? Iya. Hmm, itu cukup. Alternatif lain kan, Dekastar kita tahu mungkin nggak banyak tempat susah mendapatkan Dekastar, itu alternatif lain pakai apa Mas? Ya, Nek, saya pasir kali juga bisa, tapi minta yang lembut. Yang lembut? Iya, yang lembut jangan yang pasar sekali. Berarti yang pasir malangnya perlu diayak? Enggak. Enggak, enggak masalah. Kalau pasir malangnya sudah punya rung. Enggak. Kalau pasir kali yang lembut itu kan lebih anyep, dingin gitu loh. Oh, betul. Iya. Kalau enggak pasir sungai. Nah, pasir sungai terus kalau kayak pupuk kandang itu kenapa enggak Pak Pak Pak? Karena kalau dipot nanti banyak rumput juga ya, kalau enggak apa, enggak fermentasi kebanyakan kan malah banyak rumput di pot. Mending pasir malang sama Dekastar, itu pertumbuhannya bagus, mediannya juga steril, enggak ada rumput. Kan kita perawatannya lebih enak, pertumbuhannya juga bagus, ya. Misalnya kita mau ganti media misalnya itu, biasanya ada jangka waktu tertentu atau nunggu seperti apa gitu? Enggak, biasanya kita lihat pertumbuhannya juga udah kurang seger, daunnya agak pucat, terus itu media juga udah keras. Itu kita bongkar, kita cuci akar, kita kurangi akar, enggak masalah. Oh, cuci akar berani ya? Berani. Enggak masalah kalau tinggit. Jadi buang semua medianya ganti baru misalnya? Iya, ganti baru. Pasir, ya. Nah, untuk tinggit Mas Gianto, biasanya penyakitnya yang sering ketemu apa untuk tinggit? Tinggit itu penyakit yang paling parah itu bentuk itu ya, titik di batang titik terus kayak ada air keluar. Oh, di batang mana ya? Kental ya. Itu bentuk itu ya. Oleng-oleng tapi ya ngecil kalau gitu. Oh, itu efeknya apa? Ya, bisa mati cabang. Mati cabang. Berarti sejenis ulat atau senang? Ya, seperti jenis ulat. Kalau orang Jawa bilang oleng-oleng tapi kekecil dulu. Kekecil-kecil. Oke, ya. Nah, itu terus berarti untuk itu solusinya pakai apa Mas Gianto? Biasanya kita pakai Puradan ya. Puradan? Puradan sama. Di medianya? Ya, kasih. Media kasih Puradan. Puradan. Kalau udah nyerep. Si Kingkit itu udah nyerep. Itu. Puradan nya? Puradan nya. Biasanya dia udah kayak punya anti body. Ya, ya. Lagian terus. Seumpama masih kecil itu nanti kita pakai jarum dicutik nggak apa-apa. Pas dengan ini. Pas bubannya? Ya, bersih sekalian. Berarti mungkin perlu rutin disikat ya Kingkit ini? Kalau enggak ya itu Puradan itu. Oh, Puradan itu ya. Puradan itu juga bisa nyegah juga. Jadi seperti anti body untuk sepohonnya ya. Oke. Nah, selain itu apa penyakitnya lagi Mas? Ya, cuma ulat itu. Oh, yang ulat daun ya? Iya. Ulat daun itu. Kita antisipasi ini biasanya habis pruning. Habis pruning. Daun muda. Itu mesti buat. Nganu. Ada ulat ya? Ulat ya. Berarti kayak di Kawista juga mirip. Sama ya ulatnya ya? Sama. Yang dari kupu-kupu berarti? Karena juruk-jurukan ya. Ular hijau itu yang. Iya. Nah itu solusinya gimana? Untuk obat misalnya? Kasih aja. Apa? Itu. Insek. Tapi konsentrasinya sedikit aja ya. Cuma buat ngusir. Ngusir aja habis. Nggak harap. Kita semprot itu. Setelah terhubus? Nggak. Setelah terhubus nggak apa-apa. Kasih itu kan dia udah nempel. Oh di awal ya. Iya. Kadang. Kadang kalau pas terhubus. Setelah terhubus kecil itu bisa gosong. Kalau kemudian. Iya. Kalau kemudian. Kan apa. Sayang tuh. Kupusnya. Berarti dosisnya juga jangan terlalu. Jangan terlalu banyak. Dikit-dikit aja. Nah. Untuk ini. Proses pembentukan gitu. Menurut Mas Gianto. Kinggit ini termasuk keras atau lentur batangnya? Cabangnya. Kinggit selama cabangnya masih putih. Itu masih bisa ditekuk. Kalau udah coklat. Itu mesti patah. Dan. Kebanyakan malah pada. Mati cabang. Mending kalau garap. Dari. Putih itu kita garap. Kita. Misalnya mau dikawal. Iya. Kalau udah hitam. Mas susah. Udah coklat kayu itu udah susah. Hmm. Jadi. Mending pas mutih itu digarap. Dikawal terus. Hmm. Sampai. Tidak. Sesuai keinginan kita. Bentuknya. Berarti misalnya dibandingkan serut mungkin masih lentur serut. Iya. Masih lentur serut. Oke. Nah untuk gaya sendiri Mas Gianto. Kinggit ini cocoknya gaya apa ini? Atau mungkin bisa masuk semua? Kalau saya. Tergantung pohonnya aja. Bahan dasarnya. Bahan dasarnya sama titik tumbuh. Pohon itu. Bener menentukan gaya. Gaya sendiri itu pohon. Jadi. Oke. Lebih enak gitu ya. Karena. Kinggit itu kan jarang kok. Titik tumbuhnya termasuk pohon. Yang titik tumbuhnya jarang. Jadi kita pakai semua. Nah nanti. Kita bisa melihat itu mau gaya apa. Jadi di awal. Saranya Mas Gianto. Misalnya ada titik tumbuh. Tunas baru cabang itu. Dibiarkan semua. Ya biarkan semua. Dan dipakai semua. Dipakai semua dulu. Berarti. Ketika kita ngomong dipakai semua dulu itu dikawatin semua. Ya. Kawatin semuanya. Ya. Nah tipsnya untuk ngawatinnya Mas Gianto. Biarahkan keluar semua. Ya keluar semua dulu. Ha. Keluar semua dulu. Kalau semang yang gerak. Ha. Agak. Ditekuk-tekuk. Dimunter ya. Ya udah gitu terus. Tapi ditarik keluar semua. Ya. Dan semuanya dipakai dulu. Semua dipakai dulu. Itu kan nanti bisa jadi. Apa ya. Garis gerak dasar juga. Ha. Nanti. Nantinya. Tapi ada kemungkinan di belakang juga nanti dibuang. 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 Ya. Gitu ya. Tapi kalau kebanyakan malah nggak ada yang dibuang. Alasannya? Nah biasanya juga anu kan. Kita butuh. Teman emang kena lama. Ya di samping itu kan kita juga butuh pohon itu rapet kan. Perlu rapet. Ya. Iya. Kalau rapet mau nggak mau kita pakai semua. Pakai semua. Iya. Berarti dari awal kita arahkan itu udah dikawati semua ya Mas. Iya. Dikawati semua dulu. Jangan ada yang dibuang. Jangan dibuang. Nanti suatu saat. Kalau ada yang melepas itu masih bisa dipakai lagi. Yang lain. Jadi pohon nggak terus kosong mamering gitu nggak. Iya. Dan ketika itu dipakai semua nanti mungkin akhirnya mungkin bisa dapat inspirasi mau gayanya apa. Nah mau gaya apa. Biasanya gitu. Pak dulu semua. Biarin. Kita membuat bahan di ground lagi itu loh. Tuhan kita pakai semua itu cabang. Jadi kita pas kita butuh cabang juga nggak nggak usah ngasih nempel apa-apa udah ada semua itu. Tinggal ngarahin aja. Iya. Nah untuk pinggit ini Mas Genta. Kan ada durinya. Iya. Kalau pas di pruning itu perlu dihilangkan atau nggak? Kalau saya cenderung nggak usah dihilangin ya. Iya. Biar batang nggak cepat tua. Oh. Kalau dihilangin batang juga nanti cepat tua. Bertumbangnya juga agak lambat nanti. Berarti nggak usah dihilangin ya. Nggak usah. Biar aja ada durinya. Oke. Nanti malah ketagihan ya. Nggak curi terus. Iya. Tandangannya di situ juga ya. Iya. Ketika ngawati tertusuk duri. Apalagi XL ya. XL. Nah ini untuk pohon ini udah sampai tahap apa ini? Perantingan udah ya? Ini baru mau buat perantingan. Baru buat perantingan. Nah apakah seperti yang tadi Mas Gianto bilang itu untuk semuanya dikawatin itu dipakai juga. Setelah perantingan? Biasanya dipakai semua. Biar nanti juga cepat rapat. Cepat rapat. Iya. Dikawati semua juga? Pohon cepat rapat nantinya. Iya. Pohon yang rapat juga mesti bagus kalau dilihat. Enggak jarang-jarang. Cabangnya jarang. Rantingnya jarang. Kan juga kurang asik. Jiro pinggit ini ada buahnya ya Mas Gianto. Iya. Nah misalnya teman-teman pengen mungkin pas pameran. Mau pameran gitu biar buahnya muncul itu ada triknya Mas Gianto. Pinggit itu paling gampang ya buah. Ngembang buah itu paling gampang. Apa sepanjang tahun ya? Iya. Cuma kalau pas buah ngembang itu juga dia menghambat pertumbuhan. Tapi kalau buat keperluan pameran kita mau pakai juga enggak apa-apa. Tapi habis itu mending diterus dibuang. Oh setelah. Iya kalau enggak kan pertumbuhan juga lambat. Oh iya iya. Malah cuma ngambat pertumbuhan. Kalau untuk rangsang buahnya sendiri biar muncul itu? Nah kita kasih pupuk dekasar yang plus. Yang terasa plus itu udah. Untuk buah itu ya? Itu udah buah sendiri kalau gitu. Untuk harganya sendiri gimana Mas Gianto? Kalau dibandingkan misalnya jenis yang lain gitu. Pinggit itu kan pohon lambat ya pertumbuhan ini. Juga orang garam juga enggak. Enggak banyak yang sabar. Biasanya harganya juga mahal. Kalau udah sampai. Enggak usah jadi setengah jadi aja udah pada mahal. Kalau gitu ya. Kalau gitu ya. Biasanya kayak gitu. Biasanya. Itu karena prosesnya. Iya prosesnya lebih lama. Lebih lama dibandingkan. Daripada kita bikin yang lain. Eh dari yang lain tuh kan lebih lamaan kinggit. Mas Gianto. Ini kan kebetulan lagi ngerjain di tempat. Pahamsori. Pahamsori ya. Nah kapan-kapan kita bikin video di rumahnya. Lihat koleksi kinggitnya Mas Gianto ya. Oke. Oke. Nah kalau teman-teman ada yang misalnya nanti minat sama mungkin punya kinggit di rumah Mas Gianto. Ada nomor WA yang bisa dihubung? Oh ada. Maunya silahkan Mas Gianto. 083-867-594-833. Ya. Saya dengar ada kinggitnya yang mintanya 50 juta. Besok kita bikin videonya Mas Gianto. Oke. Oke. Terima kasih banyak Mas Gianto. Siap. Terima kasih kembali.